assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat manset ya teman-teman ya untuk panjang mansetnya sendiri itu 64 cm nah disini yang saya gunakan dari pola dari outer ya teman-teman ya jadi nanti tinggal kita potong-potong saja yang tidak kita perlukan nanti akan kita jadikan pola manset ya teman-teman ya oke sebelum selanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like comment serta di bagian di samping saya sudah ada baju gamis clock kombinasi tile bodil bagian atas lalu ada lipitan di bagian dada ya teman-teman ya hasilnya seperti ini nah ini saiznya juga di atas 100 cm ya teman-teman sedangkan si patung ini sealing karena cuma 80 berapa gitu teman-teman jadi kalau dipatungin seperti ini gitu ya Oke kita lanjutkan teman-teman ya di sini untuk polanya kan pola outer yang sudah kita gunting di video sebelumnya dan sekarang akan kita jadikan pola mansetnya teman-teman ya di sini untuk panjangnya 64 cm kita bisa potong ya kita potong kita sisihkan nah dan di sini untuk lehernya kan tadi sembilan kali sembilan nanti nanti bakal kita buat 8 kali 8 cm Oke lalu untuk badannya bisa dikurangin setengah cm supaya lebih nge-body ya lebih nge-press ya Nah cukup seperti ini saja untuk lengannya sendiri kan agak lebar ujungnya Nah di sini bakal kita lurusin teman-teman ya kita akan buat ujung lengannya sekitar 12 cm saja ini teman-teman ya di sini akan saya buat 13 cm saja teman-teman ya takut nanti kekecilan kanan sini lengannya agak besar teman-teman ya Oke lalu panjangnya saya kurangin 1 cm ya supaya tidak balapan dengan outernya Oke langsung saja kita gunting teman-teman ya untuk bahannya sendiri ini teman-teman ya ini bahannya lumayan bagus namanya apa ya Hai misalnya di pinggir-pinggirnya tuh ada namanya tapi di sini tidak ada ya teman-teman ya merek kainnya ya Oh ini dia apa ini Hai nah ini ya teman-teman ya bisa dibaca sendiri Hai ya ini agak sedikit hilang ini langsung kita lipat menjadi empat bagian ya empat ya kita tinggal tempel seperti ini teman-teman ya Kenapa potong seperti ini saya bilang manset jadi kalau teman-teman jangan membuat baju atau menjahitkan baju kalau membuat mansetnya jangan memakai manset yang beli jadi ya teman-teman kalau saya bilang ya kalau saya sarankan lebih baik kalian menjahitkan dijahitkan sesuai dengan setelanya teman-teman gitu jadi kesannya tuh lebih apa ya boleh dibilang lebih mahal gitu ya kesannya lebih mahal ya daripada kalian menggunakan manset yang misalnya harga 15.000 gitu tapi alhamdulillah sih konsumen-konsumen saya bisa saya sarankan nah ini tadi kan eh 9 ya di sini akan saya buat 8 ya jadi kalau mau bikin setelan eh rok rok terus atas hanya harus makan set lalu terpisah-pisah lebih baik kalian menjahit mansetnya dijahit dengan bahannya teman-teman ya seperti ini jadi lebih bagus lebih keren Oke nanti untuk bagian bawahnya bakal kita jahit kecil ya cuman disini saya lebihin lagi sekitar 3 cm ya oke lalu bagian depannya kita potong lingkarnya untuk lingkar lehernya sendiri 8x8 nanti bentuk mode lehernya leher Shanghai ya oke udah selesai ini polanya kita buang saja kita garis kalian kalau mau melihat hasil-hasil jahitan dari at putrabusana bisa dilihat di Instagramnya putrabusana ya teman-teman ya double t putrabusana oke lalu yang ini bisa kita gunakan untuk lengan kita ratakan lagi nah kita cek ya belasinya kadang tidak rata di luar dalamnya karena tadi nah ini lengannya kita potong ya untuk turun puncaknya 12 cm ya teman-teman ya ini ujung lengannya juga bakalan kita jahit kecil kita luruskan ya kita kasih tanda bagian luar dan dalam nah seperti ini kira-kira teman hasilnya ya kalau ini bahannya agak enak nih agak straight gitu ya makanya kalian teman-teman kalau cari tadi bahan yang sedikit seperti ini teman-teman ya dia agak membel tapi bahannya agak mahal sedikit enggak apa-apa gitu soalnya ongkos jahitnya ongkos jahit itu sama saja ini tadi lengan lalu ini badan depan dan belakang ya jadi kita membuat manset dari bahan satinya ya teman-teman ya nanti untuk bawahnya bakal rok-rok lilit itu iya teman-teman ya Nah saya sekalian sekalian mempraktekkan membuat sanghai ya kalau teman-teman kalau kemarin ada yang menjawab komentar tuh tidak memakai teori eh langsung prakteknya ya iya lebih mudah praktek teman-teman daripada teori nah ini seolah-olah kan lurus ya nih kalau membuat keras sanghai nih kan bagian ini lurus ya bagian sini lurus kan ini benar-benar lurus karena pinggiran koran itu kan kalian gunting ke atas saja seperti ini nih nah sekitar satu setengah senti ya kan ini sanghai tegap ya sanghai tegak lalu kalian tinggal dibentuk bentuk seperti ini saja temen-temen nah tuh ya potong lagi setengah senti nah seperti ini temen-temen polanya tuh kalau saya kadang kalau garis-garis malah ribet tapi kalau gunting langsung seperti ini bentuknya ya kalau ini serasa kayak kurang ceper tinggal diceperin lagi seperti ini gitu ya untuk lebarnya sendiri sekitar berapa inci nih berapa senti ya nah ini tiga senti ya tiga setengah senti atau kalian membuat tiga senti juga enggak papa teman-teman ya disesuaikan saja dengan keperluan nah nih kan kalau yang tukang jahit tahu lah ini tuh sanghainya ya ini sanghai separuh nanti pola ini juga yang bakalan saya taruh disini nih jadi sanghai tegap gitu gampang kan membuat pola sanghainya Hai temen-temen yang penting orang bisa ala biasa temen-temen ya jadi yang biasa menjahit pasti bisa kalau yang masih belajar Hai yang baru belajar pohon selamat belajar terus belajar ya temen-temen ya jangan pernah bosan kalau kalian mau jadi penjahit enggak boleh bosan dengan keumpulan orang dengan saran-saran dari orang gitu Hai Oke teman-teman sudah selesai ya proses pembuatan manset dari bahan satinnya ini ini satinnya lumayan bagus bahannya agak street tadi enggak kebaca merknya apa saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like comment serta dibagikan sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 Terima kasih.